Ada menyaksikan News Update, pukul 18 waktu Indonesia Barat, Presiden Joko Widodo didampingi wakil Presiden Yusuf Kala menyambut langsung 25 anggota Komite Tinggi Perdamaian Afganistan di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat. Anggota komite yang terdiri dari perwakilan suku dan ulama Afganistan ini belajar arti toleransi ke Indonesia. Anggota komite yang dipimpin langsung oleh Karim Khalili ini datang langsung ke Indonesia untuk belajar langsung sekaligus meminta peran Indonesia dalam mewujudkan perdamaian dan toleransi di negaranya. Keberagaman Indonesia menjadi contoh bagi Afganistan dalam menerapkan ajaran agama Islam yang benar dengan menghargai perbedaan suku ras dan agama. Kita berharap Indonesia bisa menjadi ikut berperan dalam menengahi, dalam mediasi agar konflik-konflik yang ada di Afganistan bisa diselesaikan. Dan tadi yang mulia Bapak Khalili juga menyampaikan terbuka dan sangat senang sekali kalau Indonesia bisa berperan dalam menyelesaikan konflik yang ada di Afganistan. Karena kita dianggap yang pertama Islam di Indonesia ada Islam moderat. Yang kedua kita dianggap nitra di tengah dan tidak memiliki kepentingan. Jadi antusias yang disampaikan oleh Lio, saya kira akan kita sambut baik dan saya tadi sudah menyampaikan, segera akan menyusun jadwal secepatnya untuk nanti mengundang ulama-ulama berikutnya dari sana, dari Taliban, dari Afganistan, dari Pakistan, kemudian juga bersama-sama dengan ulama-ulama di Indonesia untuk bersama-sama mencarikan solusi bagi saudara kita yang ada di Afganistan.